Saudara Partai Keadilan Sejahtera menolak pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Pulau Kalimantan dan menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi daerah pusat pemerintahan. Menurut Presiden BKS Ahmad Seiku, alasan pemindahan Ibu Kota terkait dengan pemerataan ekonomi tidaklah tepat. Seiku menilai pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta, melainkan membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru berdasarkan kemampuan dari masing-masing wilayah. Maka kita akan menginisiasi bahwa Ibu Kota negara tetap di Jakarta. Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan tetap, di Ibu Kota Nusantara? Itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi, Ibu Kota pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green ekonomi, karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan juga diakui sebagai paru-paru dunia. Anies Baswedan menilai, mega proyek Jokowi Ibu Kota Nusantara bukan solusi dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. IKN tidak bisa menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Capres nomor 1 ini juga menyebut, alih-alih membangun baru suatu kota besar di tengah hutan. Cara mengatasi ketimpangan dari mewujudkan pemerataan di wilayah Indonesia adalah dengan membuat kota kecil jadi kota menengah dan kota menengah menjadi besar. Butuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Terima kasih telah menonton!